Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua ketemu lagi dengan aku Pipit Angedia Saat kita punya banyak keinginan gitu ya bingung yang mana yang mau diprioritaskan atau sedang punya satu hajat yang menurut kita itu besar dimana saat hajat itu dikabulkan Allah kita dikabulkan Tuhan itu akan betul-betul merubah hidup kita nah tapi kita bingung nih mau apa yang diamalkan ya sementara selama ini kita ngamalkan yang kita biasa amalkan itu kayak stuck gitu kayak gak ada kelihatan hasilnya mungkin gitu ya nah terus kita bertanya-tanya nih apa ya amalannya gitu ya supaya sesuai nih dengan apa yang aku hajatkan ini teman-teman saat kita punya satu hajat yang besar atau banyak hajat gitu ya banyak keinginan nah menurut aku ada baiknya kita melakukan amalan yang menurut kita itu juga berat jadi sebanding ya saat hajatnya besar atau keinginannya banyak itu diimbangi dengan amalan yang juga menurut pribadi kita itu berat dan menantang gitu nah amalannya apa yaitu bebas teman-teman pilih yang mana cuman kita harus tahu bahwa segala macam amalan itu harus mampu merubah kondisi batin kita karena kondisi batin inilah yang akan menentukan terkabul tidaknya atau mewujud tidaknya hajat kita disinilah prosesnya yang kadang up down ya aku pun juga kayak gitu misalnya teman-teman gak biasa puasa oh ya aku gak pernah puasa ya gitu coba puasa puasa Senin Kamis atau puasa Daud ya tapi kita tahu bahwa cari tahu dulu esensi puasa puasa itu kan gak makan gak minum berarti juga itu fisik ketubu batinnya apa nih apa efeknya dampaknya ya harus batinnya juga diem gitu batinnya puasa juga gitu kan puasa dari apa sih batin ranah batin kan pikiran dan perasaan jadi berpuasa dari memikirkan atau merasakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita hajatkan atau misalnya teman-teman sholat tahajud nah sholat tahajud kan dilakukan di sepertiga malam berarti disini outputnya apa nih sholat tahajud oh karena itu waktu hening ya jalur lalu lintas doa itu sepi gitu dan energi batin kita juga lebih cepat untuk menangkap vibrasi yang lebih tinggi sehingga kita dua-dua kita langsung cepat connect kepada Tuhan gitu ya berarti output ke batinnya apa nih output ke batinnya kalau sholat tahajud berarti kita batin kita itu juga hening sama dengan situasi fisik kita saat melakukan tahajud nah itu outputnya makanya fisik amalan fisik sholat gerakan itu harus beriringan dengan sholat batin kita juga gitu apa sholatnya apa atau apa tirakatnya atau amalannya yang dilakukan itu harus menimbulkan ya sampai ke itu ke dasar batin kita jadi kalau diibaratkan itu sholat itu gak cuma fisiknya saja yang sholat tapi juga batin kita juga sholat karena sekali lagi teman-teman kita punya beberapa apa ya elemen tubuh kita ini gak cuma tubuh fisik saja tapi juga ada tubuh batin dan tubuh batin itulah sebenarnya yang mempengaruhi realitas tubuh fisik kita atau realitas yang mewujud pada kehidupan kita jadi menurut aku kita harus mau untuk keluar dari zona nyaman kita sekarang kalau memang saat ini kita punya masalah banyak berarti kalau masalahnya banyak hajatnya banyak juga atau kita punya satu hajat yang besar nah kita juga harus mau keluar dari zona yang sekarang ini zona sekarang ini apa enak layeh-layeh mungkin udah terbiasa dengan yang sekarang coba keluar dari zona yang udah terbiasa itu cari zona baru yang lebih menantang terutama untuk batin kita untuk renovasi kondisi di batin kita di hati kita supaya apa ya yang masuk ke batin kita itu yang kita tangkap itu memang sesuatu yang baru sesuai dengan apa yang kita lakukan secara berfisik atau teman-teman riado salawat misalnya seribu kali coba sampai lima ribu kali sampai seribu sepuluh ribu kali itu kan mendidik batin kita mendidik tubuh energi kita tubuh batin kita gitu untuk kita bisa masuk ke amalan itu ke riado itu gitu jadi kita harus mau untuk keluar dari zona nyaman untuk menerima atau mendapatkan perubahan itu kalau menurut aku dan ini prosesnya pasti deh up down jungkir balik jatuh bangun yang dibilang orang gitu ya tapi jatuh bangun kita itu jangan sampai sia-sia kita secara berwujud gak dapat apa-apa secara batin juga zong jangan sampai kayak gitu gitu jadi misalnya teman-teman dalam prosesnya dalam perjalanannya secara berfisik belum kelihatan hasilnya tapi secara batin kita sudah bisa menangkap pesan-pesan dari Tuhan gitu ya maksudnya sudah bisa merubah keadaan batin kita dari yang kemarin terus sekarang lebih baik misalnya itu jadi ada impactnya jatuh bangun kita up down kita gitu ya jungkir baliknya kita dalam mengamalkan satu amalan itu jangan sampai menjadi sia-sia karena apa buat aku pribadi saat ranah batin kita sudah mulai diperbaiki sama Tuhan melalui amalan kita nah ranah berfisik itu juga akan mengikuti teman-teman memang butuh waktu karena untuk menciptakan segala sesuatu sampai itu terlihat berfisik yang mewujudkan apa yang kita mau gitu ya sampai bisa kita nikmati secara zahir itu butuh waktu karena tubuh kita sekali lagi tubuh kita terikat oleh ruang dan waktu kalau secara energi secara batin itu tidak ada ikatan ruang waktu gitu jadi yang perlu dipahami adalah saat kondisi batin kita tenang belum tentu langsung berubah itu butuh slide by slide sampai apa ya sampai mewujud sampai berfisik karena apa kita ini wujud berwujud gitu jadi jadi dari energi dari batin ke fisik butuh slide by slide misal teman-teman punya satu hajat apapun hajatnya terus melakukan riado amalan batin sudah mulai tenang tapi belum ada perubahan nah perlu diperhatikan disini perubahan tidak langsung terjadi dalam satu hajat kita punya hajat disini posisi kita hajatnya disini frame by frame atau slide by slide ya harus kita jalani misalnya 10 slide nah 10 slide itu harus kita selesaikan sampai kita masuk ke ruang waktu atau ruang yang kita inginkan karena kita berfisik jangan sampai berada prosesnya sudah slide 5 misalnya ya sudah dari slide 5 ini kita balik lagi ke slide 2 balik lagi ke slide 1 capek jadi disini yang kadang-kadang kita kayak gagal fokus gitu udah berjuang udah batinku udah tenang udah gak ketrigger apapun tapi kok belum berubah alami dulu slide by slide itu gitu kalau sudah batinnya mulai senang tenang damai ya stay disana ya lakukan amalan itu untuk tetap stay di ketenangan itu di kedamaian itu sampai berwujud sampai ada wujud fisiknya sampai kapan gak ada yang tahu teman-teman gak ada yang pernah tahu sampai kapan manusia itu berproses ya yang jelas perjuangan itu slide by slide yang aku maksud tadi untuk dari energi dari batin ke fisik itu harus kita lalui dulu harus kita alami dulu karena memang itulah hukum alamnya gak bisa yang kita minta duit misalnya celing di hadapan mata itu sama sekali gak bisa selalu ada slide by slide sampai duit itu ke tangan kita begitu juga dengan hajat yang lainnya dan satu hal yang perlu teman-teman dan aku juga selalu ingat bahwa bukan hasil yang akan dinilai oleh Tuhan bukan hasilnya bukan keberhasilan kita mencapai hajat itu tapi prosesnya itu yang dinilai oleh Tuhan itulah yang disebut kita betul-betul mengalami keimanan atau hanya teori saja selama ini kita betul-betul mengalami ketuhanan atau keimanan itu gitu nah itulah proses itulah yang dinilai oleh Allah oleh Tuhan bukan hasil makanya orang pasrah itu bodo amat dengan hasil mereka just on the track itu di prosesnya mereka fokus on the track itu di proses karena mereka tahu bahwa proses itulah yang dinilai oleh Tuhan atau dinilai oleh Allah makanya kalau di Al-Quran kan ada pinta pertolongan dengan sabar dan sholat sabar itu mengalami mau bersedia mengalami slide by slide sholat itulah kedamaiannya ketenangannya jadi sabar itu kita mau menjalani prosesnya dengan keadaan batin yang damai batin yang tenang nah disitulah yang aku bilang state ikhlas dan pasrah jadi kalau tidak ikhlas menerima semuanya lepasin apapun prosesnya kita jalanin hari-hari itu dengan damai dengan tenang mempercaya bahwa ini adalah proses slide by slide apapun yang aku inginkan itu sedang on the way sedang on the proses selama kita tahu kita berada pada state sabar dan sholat jadi kalau sekarang teman-teman masih berada di zona nyamannya ya terus hajatnya besar atau keinginannya banyak nah itu dikoreksi dulu gitu ya coba keluar dari zona nyamannya kalau sudah menjalankan amalan terus kan amalannya stay di posisi ketenangan itu kedamaian itu gitu kita kayak menyerahkan diri sepenuhnya untuk Tuhan tubuh kita batin kita semua untuk Tuhan itu prosesnya menurut aku supaya kita mendapatkan ketenangan dalam proses menyelesaikan slide by slide tadi dan kita perlu tekankan dalam diri kita bahwa perjuangan itu tidak akan berhenti sampai nafas habis jadi kita tetap berupaya untuk di dalam fitrah-fitrah ketenangan kita itu di setiap waktu itu aja dulu sharing dari video aku kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi insyaallah di video aku berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati